Sahabat Lestari bersama PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan pupuk gratis kepada ratusan petani di Demak. Diharapkan bantuan pupuk non-subsidi ini bisa meringankan petani untuk proses pemupukan saat musim tanam kedua. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Sido Makmur, Desa Pulau Sari, Kecamatan Karang Tengah ini, menerima bantuan pupuk non-subsidi gratis. Saat ini, petani baru memasuki musim tanam kedua, serta akan melakukan proses pemupukan. Adanya bantuan ini sangat membantu petani, saat ini harga pupuk Ponska Plus di pasaran mencapai 180 ribu rupiah. Bahkan proses untuk mendapatkan pupuk tersebut juga susah. Dan bantuan pupuk ini merupakan hasil serapan aspirasi dari para petani di Demak. Pupuk yang dibagikan sejumlah 5 ton untuk 310 petani di 10 kelompok di wilayah Demak. Terima kasih banyak pada Ibu Lestari Murtijat. Di tengah pandemi, kami sebuah kekurangan, terus apa itu, kami sangat-sangat membutuhkan bantuan-bantuan semacam ini. Karena Ibu ketahu sendiri bahwasannya petani saat ini untuk memupuk tanamannya sangat susah. Kami mendapatkan 5 ton pupuk dan memberikan kepada kelompok-kelompok tani sekitar ada 310 sak dan itu mungkin diberikan kepada 310 para petani melalui kelompok-kelompok tani yang dibina oleh...